Toursio Unit Cluster Quantis Signature BSD City tipe 8x14 dan 8x16 berlokasi di sentral CBD BSD yang sudah dipastikan berada di jantung kota BSD City. Bersebelahan langsung dengan salah satu fasilitas sport club terbesar di BSD City yang bernama Quantis Club. Di sisi sebelah kiri saya ini adalah lokasi dari Quantis Signature. Bagi yang mencari unit di Cluster Kailus, bisa mengambil Cluster Quantis Signature ini ya. Karena untuk layoutnya sama persis dan yang membedakan hanya tampak mukanya. Lalu untuk jumlah unitnya hanya ada 42 unit. Fasilitas-fasilitas yang ada di Quantis Club ini banyak banget. Contohnya 11.187 meter persegi garden, daily supermarket, resto dan cafe, kids activities, Olympic size swimming pool, 1000 meter persegi tematic pool, 1300 meter long jogging track, 1 basketball court, 8 badminton court, dan 2 tennis court. Nah yang saya tunjuk tadi itu adalah lokasi dari Cluster Quantis Signature. Untuk sekarang di bulan Agustus 2021, The Quantis Club ini belum resmi dibuka ya. Namun untuk daily supermarketnya sudah resmi beroperasi. Seperti yang ada di depan saya ini. Kalau saya rasa The Quantis Club ini benar-benar gede banget ya. Oh iya, untuk berolahraga di Quantis Club ini, nantinya kita bisa langganan. Tapi untuk tarifnya, kita saat ini belum tahu. Menarik banget karena lokasi dari Cluster Quantis Signature ini sendiri bersebalahan persis. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari dan lifestyle, kita nggak usah jauh pergi kemana-mana. Namun untuk akses dari Cluster Quantis Signature ini, tidak ada akses ke The Quantis Club. Karena Quantis Club ini merupakan area publik. Jadi Sport Club ini diperuntukkan untuk masyarakat BSD City. Nah seperti ini, contoh bagian dalam Quantis Club. Sekarang kita akan membahas apa aja sih yang ada di tipe 8x14 Quantis Signature ini ya. Jadi untuk show unit menggunakan show unit kelus. Karena sama persis layoutnya. Yang beda hanya sedikit desain di bagian fasad atau tampak depannya. Untuk tipe 8, ini ada 2 panjang yaitu panjang 14 dan panjang 16. Panjang 14 punya luas tanah 112 meter persegi. Panjang 16 punya luasan tanah 128 meter persegi. Luas bangunan 146 meter persegi. Kamar tidur 4, kamar mandi 5. Dan carportnya 2 mobil. Nah bagian depan kita langsung bertemu dengan carport area seperti ini. Lalu untuk akses menuju ke dalam rumah ini ada 2. Yang ada depan saya ini adalah akses samping menuju ke area servis. Sedangkan untuk area utamanya itu ada di sisi kiri show unit ini. Kita masuk ke dalam rumah melalui akses utama ya. Jadi dari area carport ini kita mesti melewati beberapa anak tangga seperti ini. Lalu bagian depan ini langsung kita bertemu dengan teras yang cukup lebar. Viewnya ke depan seperti ini. Pada bagian depan pintu masuk ini terdapat taman kecil. Salah satu pemanfaatan fungsi dari kanopi yang ada di carport ini difungsikan sebagai sky balcony. Nah untuk orientasi pintu ini menghadap samping. Masuk dari pintu masuk utama kita langsung disambut dengan main area seperti ini. Difungsikan untuk living dining area. Punya luasan 5,925 meter x 7,15 meter. Kalau saya bilang living roomnya ini benar-benar maksimal karena masih muat untuk sofa besar dan ditambahkan beberapa single sofa. Lalu untuk area diningnya ini menggunakan meja bulat seperti ini. Dan untuk kitchen set ini digunakan untuk kitchen set dapur kotor dan dapur bersih sekaligus. Bentuknya itu L. Pada area samping pintu masuk kita langsung bertemu dengan akses yang menuju ke sky balcony seperti ini. Jadi ini sebenarnya kanopi yang difungsikan sebagai balkon yang benar-benar spesies. Cocok difungsikan untuk area duduk sore atau pagi hari. Ngeteh, kopi, di sini pasti spotnya keren banget. Akses menuju ke sky balcony ini melewati beberapa anak tangga. Lalu kita bisa lihat juga pintu masuk utama dari unit ini. Kita ulas lagi interior yang ada di dalam rumah ini. Jadi saya mau tekanin nanti ini dapetnya tidak beserta furniturnya. Kosongan aja dapetnya. Dan untuk unitnya sendiri inden 24 bulan dari bulan Agustus 2021. Pada bagian belakang rumah yang ada di lantai 1 kita bertemu dengan powder room seperti ini. Maksudnya ini adalah toilet tanpa area shower. Jadi bisa dikatakan ini toilet kering atau untuk toilet tamu. Lalu di bagian belakang rumah tentunya sudah ada backyard. Nanti kita ulas. Dan satu ruangan lagi. Ini ada bedroom 1 di lantai 1. Bisa difungsikan untuk kamar tidur anak, kamar tidur orang tua, ataupun ruang kerja. Nah seperti ini. Punya luasan 3,25 x 3,15 meter. Kemudian untuk buka jendela ini hanya ada satu arah. Yang ada di depan bed ini aja ya. Karena ini show unit maka jendelanya tuh ada dua. Tapi nanti dapetnya hanya satu aja. Nah ini view dari sisi depan jendela. Keren banget ya bentuknya. Dan yang paling enak banget. Bedroom 1 di lantai 1 ini termasuk end suite bedroom. Jadi sudah terdapat bathroom dalam. Nah seperti ini bathroomnya. Bathroom ini sudah dilengkapi dengan area shower punya luasan 1,5 x 3,15 meter. Saya rasa ini benar-benar spesies. Menarik banget. Di sini seperti pintu akses menuju ke sebuah area. Ini area servis punya luasan 2,075 x 5,35 meter. Di sini saya ukur sudah termasuk dengan toilet, ART, dan ruangan kosong yang bisa dijadikan untuk kamar tidur ART-nya. Dan kemudian juga sudah dilengkapi dengan satu akses pintu dari area luar yang menuju ke area dalam rumah. Nah ini area kosong bisa difungsikan untuk kamar tidur ART. Fungsi dari pintu besi akses menuju ke area servis difungsikan untuk akses ART ya. Jadi kalau kita punya ART, nggak perlu masuk melalui pintu masuk utama. Dia punya akses sendiri. Lalu untuk pada bagian belakang rumah, ini sudah ada taman belakang punya luasan 3,25 x 1,85 meter. Pada bagian taman belakang terlihat perbedaan untuk panjang 14 dan panjang 16. Jadi untuk panjang 14 itu ada di bagian tembok terakhir rumah ini ya yang ada di show unit. Tapi kalau pilih yang panjang 16, tapi kalau kita pilih yang panjang 16, ini ada plus 2 meter dari yang panjang 14. Nah ini view dari taman belakang melihat ke arah atas. Kalau di show unit, karena tidak ada batasan, didesain dengan lebih spesies. Tapi nanti dapatnya sesuai dengan layout ya. Untuk mengakses taman belakang, ini sudah disediain sebuah pintu geser dengan bukaan yang super full tadi. Kemudian untuk pencahayaan di lantai 1, sudah pasti terang karena dapat dua arah dari area depan, sekai balkoni dan dari area taman belakang. Nah sekarang kita naik ke lantai 2, ada apa aja. Nah yang ke lantai 2, ini tangganya bentuknya U seperti ini. Pada area tangga, sudah dilengkapi dengan bukan jendela yang benar-benar maksimal. Sehingga area tangga ini tidak terlihat gelap. Lalu sudah dilengkapi juga dengan bordes. Nah seperti yang ada di depan saya itu, bordesnya itu bentuknya kotak. Jadi itu membuat kita lebih nyaman dalam menaiki anak tangga. Pada lantai 2, kita langsung bertemu dengan 1, 2, 3, 4 area dan satu akses lagi menuju ke attic roomnya. Jadi konsepnya itu seperti rumah-rumah yang ada di luar negeri gitu. Menggunakan tangga besi yang bisa dilipat ke atas mengarah ke plafon. Jadi nanti dapetnya itu tidak permanen tangga besinya seperti ini. Bisa ditekuk ke atas ke arah plafon. Sekarang kita intip apa aja yang ada di attic room. Nah ini sudah sampai di attic room. Konsepnya itu seperti ruang serbaguna sih kalau saya bilang. Jadi ini bisa difungsikan untuk area kerja, area bermain anak, atau area-area yang lain. Punya luasan 5,85 x 3,55 meter. Yang kita tahu area ini berada di bagian roof atau atap tiap unitnya. Menarik banget karena pada area ini walaupun berada di dalam area roofnya tapi tetap dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah keluar. Bisa dipastikan untuk urusan pencahayaan dan kelembapan ruangan ini benar-benar dipikirkan secara matang. Nah seperti yang ada di depan saya itu ada bukaan jendela yang besar sekali. Gimana? Sudah ada ide ruangan attic ini mau dibuat apa? Pastinya bakalan jadi spot yang super keren ya. Sekarang kita back to lantai 2 lagi, kita turun. Saya matiin dulu videonya karena nggak mungkin, bawa-bawa kamera kan. Setelah turun dari attic room lurus, mentok, kita bertemu dengan bathroom sharing yang ada di lantai 2. Ini difungsikan untuk kamar mandi atau toilet, kids bedroom 1 dan kids bedroom 2 yang ada di lantai 2. Sudah dilengkapi dengan area shower seperti ini. Dan yang pastinya ini benar-benar nyaman banget. Kemudian untuk pembagian ruangan, pada sisi kanan ini ada 2 area atau 2 ruangan ini difungsikan untuk kids bedroom 1 dan kids bedroom 2. Luasanya itu mirip-mirip aja, sekitar 3x3 meter. Punya view bukaan mengarah ke taman belakang. Dan kalau di show unit ini, bedroom ini difungsikan untuk kamar tidur baby. Wah, cute banget ya. Nah, ini view bukaan jendelanya. Jadi terdapat dark beton, karena bagian dark beton itu bawahnya adalah kamar tidur yang ada di lantai 1 tadi. Nah, ini kids bedroom 2 yang ada di lantai 2. Yang saya bilang luasanya itu mirip-mirip aja. Punya bukaan juga mirip-mirip banget. Nah, seperti ini view-nya. Masih sama ada dark betonnya. Kalau dilihat-lihat, dark beton ini bisa difungsikan untuk area taman kecil ya. Misalnya untuk menaruh pot gitu, mungkin masih bisa. Kemudian untuk ukuran bednya ini, sepertinya single aja. Bisa di 1,2 meter. Tapi kalau misalnya kita mau di 1,6 meter, masih memungkinkan sih. Ruangan terakhir yang ada di unit ini, kita langsung bertemu dengan master bedroom. Punya luasan 5,85 x 3,65 meter. Tipenya juga di end suite bedroom. Jadi sudah terdapat bathroom dalamnya. Punya bukaan jendela yang super besar, melebar ke kanan dan ke kiri. Lalu untuk ukuran bed yang ada di master bedroom ini, bisa menggunakan hingga king size, yaitu di 2 x 2 meter. Pada bagian depan bed, ini dilengkapi dengan area kredensa TV dan area kerja. Tapi kalau misalnya kita nggak suka menon TV di rumah, bisa difungsikan untuk area-area lain sih. Menarik banget, karena untuk urusan walking closet, ini juga disediakan space-nya ya. Nah, kalau yang ini, bathroom master bedroom-nya. Bener-bener spacious banget, tapi bathroom ini tidak dilengkapi dengan area bathtub, karena kan space-nya hanya untuk area shower aja. Tapi kalau saya rasa ini bener-bener sudah sangat nyaman dan mencukupi untuk kebutuhan kita. Nah, gimana? Menarik banget kan? Udah semua saya ulas peruangan, fungsi, tatanan, dan interiornya. Jadi gimana? Langsung hubungin saya ya. Saya dengan Gaby, marketing dari Harkot Ceremony di 0812 1295 4959. Karena unitnya tuh terbatas banget. Ini baru dipasarin beberapa hari aja, udah beberapa ada yang sold. Unit hanya 42, siapa cepat dia dapat. Langsung survei dan langsung tentukan unitnya. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dan ke keluarga kalian.